Di kota Bandung terdapat bakmi legendaris yang cita rasanya sudah bertahan selama puluhan tahun. Tempatnya pun kental dengan nuansa jadul. Hingga kini bakmi seperti itu masih banyak diminati dan menjadi salah satu santapan favorit warga. Berlibur di kota Bandung rasanya kurang abdol kalau nggak nyobain kuliner legendaris yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota Bandung atau alun-alun. Cukup nyeberang aja jalan sedikit kita udah sampai di Jalan Balong Gede yang punya bakmi ataupun bakso legendaris di kota ini. Berdiri sejak tahun 1950 bakso Linggarjati awalnya merupakan sebuah rumah makan. Namun akhirnya fokus berjualan mie. Sejak awal masuk ke dalam lokasi terlihat interiornya begitu sederhana dan masih mempertahankan bentuk bangunan lamanya. Resep mie dan bakso juga tetap dipertahankan dengan teknik memasak yang masih sama sejak awal berjualan. Kita ngebuat masih manual ya pakai bambu yang besar ya. Digi apa? Digi setnya ya. Masih pakai tangan nggak pakai mesin gitu ya. Mungkin ya dari pengolahannya kita masih zaman dulu gitu ya. Tapi tetap kita pertahankan sampai sekarang. Kalau bahan pak soal bahan gimana? Bahan hampir sama mungkin ya. Terigu, telur, ya hampir sama. Adonannya hampir sama lah. Cuma cara buat ya masih pakai ada gecetir sama bambu besar loh. Konsistensi rasa. Inilah yang membuat pelanggan lama seperti Rina kembali datang. Rina mengaku sejak tahun 80 sudah menikmati mie di sini. Sementara konsumen baru seperti Rani mengaku tertarik untuk mencoba karena mendengar kelezatannya dari banyak orang. Ya dari rasa kan beda ya. Terus konsisten rasanya tuh. Dari dulu tuh nggak pernah berubah. Sama itu sama jus alpukat. Dia lain dari yang lain. Rasanya juga beda mungkin karena mie-nya bikin sendiri ya mungkin ya. Terus bakso-nya juga enak. Sama alpukatnya tadi karena direkomendasikan dari Rina. Terus saya nyoba. Oh ya beda ya. Saya pun tertarik untuk mencoba sendiri menu mie bakso pangsit spesial serta jus alpukat yang menjadi menu paling laris di sini. Ciri khas dari bakmi di Linggajat ini adalah mie-nya yang teksturnya sangat lembut dan ukurannya kecil-kecil. Karena ini mie-nya adalah mie buatan sendiri. Balsonya juga sama. Ini balsonya kerasa lembut dan tekstur dagingnya ini langsung menyatu sama tepung yang ada di dalamnya. Jadi sangat empuk. Terus pangsitnya juga sama. Lembut, empuk karena ini semua dibuat sendiri. Enak banget. Bami legendaris lainnya yang ada di kota Bandung terdapat di Tokoyu yang berada di daerah Dago. Tepatnya di Jalan Hasanuddin. Disebut toko karena awalnya pada tahun 1947 adalah sebuah toko kelontong. Kemudian pada tahun 1961 berubah menjadi restoran bakmi. Suasananya pun masih jadul banget. Sementara itu, mie yang dipakai pun merupakan mie buatan sendiri yang diolah dari tepung terigu, telur, air, dan garam. Mesin pemotong mie yang digunakan juga tidak pernah diganti sejak 60 tahun yang lalu. Sebagian mie-nya ada juga yang dijual mentah, lalu sebagiannya lagi langsung dimasak di dapur. Karena itu, rasa mie-nya terasa fresh dan kenyal. Dimasak hingga matang dalam waktu kurang dari 5 menit, mie siap disajikan dengan rasa kuah kaldu yang khas. Karena kaldu yang sudah masak tidak dipanaskan langsung di atas api, melainkan dikukus. Yang mau disajikan, yang kita pakai, itu dimasukkan satu tempat yang dikukus. Jadi, pancinya double. Panci yang luarnya itu diisi air, dia yang akan menjadi menguap dan berkurang, sementara yang dikukus itu dia akan bertahan. Sebab kalau langsung di atas api, rasanya setiap jam itu akan berubah. Bukan sekadar enak dan mengenyangkan, semangkuk bakmi juga bisa menjadi suatu nostalgia. Karena rasanya tidak berubah. Seperti Deti, yang sejak tahun 80-an, senang diajak orang tuanya makan bakmi di sini. Nggak tahu, saya kan sudah biasa mungkin di sini dari dulu ya, makan mie baso sama sih sebetulnya. Maksudnya yang lain juga enak, tapi ada khasnya di sini beda gitu. Dari kuahnya ya, biasanya suka lain. Puluhan tahun menyajikan bakmi dengan cita rasa yang sama sejak lama, membuat bakmi jadul di kota Bandung dapat terus bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.